E.S. Warga Pandaan Pasuruan Jawa Timur, cupat siang diperiksa intensif oleh unit pelayanan perempuan dan anak Polres Pasuruan. Ibu dua anak ini ditangkap polisi, karena diduga telah menggadehkan bayinya yang masih berumur dua bulan kepada orang lain. Di hadapan penyidik, E.S. mengelak dituduh menjual bayinya. Menurutnya, ia menggadehkan anaknya kepada orang lain karena orang tersebut lama belum mempunyai bayinya. keturunan. Uang sebesar 1 juta rupiah yang ia terima digunakan untuk membayar utang. Itu yang minta si peminjamnya? Uang sebesar 1 juta rupiah? Uang sebesar 1 juta rupiah. Uang sebesar 1 juta rupiah. Namun setelah diselidiki polisi, ternyata kisah penculikan bayi tersebut dibuat E.S. untuk mengelabui masyarakat. Dari pelaku ini, anaknya dititipkan atau digadaikan, itu masih kita dalami lagi. Tapi yang masih kita proses hari ini, baru laporan palsu yang dia buat saja. Tapi untuk yang lainnya masih kita dalami lagi. Pihak Satres Krimpores Pasuruan masih melakukan penyidikan, guna mencari tahu motif tersangka sebenarnya. Irsyia Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur